Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Kabar terbaru mengenai orang yang diterkam buaya di Banyuasin hingga kini belum ditemukan. Korban diketahui bernama Ujang Herwan, berusia 47 tahun, yang merupakan Ketua RT1 Dusun 1 Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Korban diterkam dan diseret buaya saat sedang membersihkan perahu getek di sungai pada Minggu 18 September 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini pencarian korban masih dilakukan melalui sungai dan darat untuk menemukan tubuh korban. Sekcam Pulau Rimau, Bambang ketika dikonfirmasi menuturkan hingga kini tim gabungan dari kecamatan, desa, BPBD, TNI, dan Polri, serta warga sekitar masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban Ujang Herwan tidak hanya dilakukan di titik awal saat korban diterkam dan diseret buaya. Tetapi pencarian juga dilakukan dengan menelusuri sungai dan diperluas dengan radius sejauh 5 km. Sejauh ini diduga korban Ujang yang diterkam dan diseret buaya berada di dasar atau di tepian sungai, sehingga pencarian harus lebih jeli agar dapat menemukan korban. Begitu pula dengan kalaksana BPBD Banyu Asin, Alfien mengungkapkan, hingga kini pihaknya bersama instansi terkait masih melakukan pencarian korban yang diterkam buaya. Saat kejadian, pria yang menjabat sebagai ketua RT1 Dusun 1 Teluk Betung, kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin ini sedang membersihkan perahu getek di sungai. Hingga kini korban belum ditemukan karena setelah diterkam, tubuh Ujang langsung diseret buaya ke dalam air. Sekretaris Camat, Pulau Rimau, Bambang membenarkan adanya warga yang diterkam buaya saat sedang membersihkan perahu geteknya di tepi sungai. Saat korban diterkam dan langsung ditarik buaya, sempat ada warga yang melihat kejadian tersebut di lokasi. Akan tetapi, warga setempat tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawa korban. Diketahui korban ini baru selesai menjual sawit hasil panennya. Setelah sampai, korban mandi dan membersihkan perahu geteknya. Namun ahas, korban ditarik buaya muara. Korban yang diketahui sebagai ketua RT1 Teluk Betung, kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin ini langsung hilang setelah ditarik buaya. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya ke perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Sedangkan, Kalaksana BPBD Banyu Asin, Alfiat, ketika dikonfirmasi, sudah mendapatkan laporan terkait adanya warga yang diterkam buaya. Dia menyebut pihaknya akan menerjunkan tim TRC untuk melakukan pencarian korban. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA Sumsel terkait kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.